Alright guys, apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik aja dan juga sehat selalu ya. Dan di video kali ini akan seru banget nih. Karena kemarin kan banyak yang nanya sama Jerry. Gimana sih, Jay? Cast out dong, buat video dong. Gimana caranya post ala model profesional. Akhirnya oke deh, gue akan buat disini. Gue akan buat 5 tips cara foto seperti model profesional. Welcome to Jalens YouTube Channel. Oke, langsung aja kita mulai. Gimana caranya foto seperti model profesional. Jadi sebenarnya ada 5 hal basic yang harus kita ketahui. Gimana caranya foto seperti model profesional. Jadi yang pertama adalah, sebetulnya ada 3 basic angle. Nah kalau kalian foto, ada angle-angle yang kalian bisa explore dengan luasa. Jadi, misal yang pertama adalah angle yang pertama kalian bisa explore lurus ke depan, straight. Yang kedua, 45 derajat ke kanan. Dan yang ketiga adalah 45 derajat ke kiri. Itu 3 angle basic dari arah kamera ya. Jadi kalau kalian explore 3 titik itu aja. Kenapa? Kenapa nggak profile ataupun ngadep ke belakang. Itu bukan yang nggak boleh, tapi itu adalah pengecualian. Misalnya kalau bajunya ada detail-detail khusus. Misalnya detail seperti ini. Ada tulisannya, misalnya kalian bisa foto dari samping. Kalau ini mau di highlight. Kalau di belakang, misalnya di belakang ada gambar apapun itu. Atau detail-detail kalian bisa post ngadep ke belakang. Tapi kalau bajunya normal, 1, 2, dan 3 angle. Oke, itu yang kalian explore. Jadi yang pertama adalah, ada 3 basic angle yang kalian bisa explore. Dan yang kedua adalah, kalian explore kepala, tangan, dan kaki. Jadi kepala itu kalian bisa ngeliat ke atas, ngeliat ke bawah, liat ke profile ke kanan. Tetap badan seperti depan tadi yang kita nomor 1. Kalian bisa explore angle-nya. Kepala bisa profile ke kanan. Kepalanya aja ke sini. Kalau kemudian aja ke sana. Pokoknya kalian bisa explore kepala. Yang kedua adalah, kalian perhatikan explore tangan. Nah, tangan ini, misalnya kalau ada outer seperti ini, kalian bisa masukin kantong. Jeans bisa masukin kantong depan. Satu doang bisa. Atau masukin ke belakang bisa juga. Misalnya kalau nggak ada outer, ya kalian bisa misalnya, apa nih, usap-usap. Ini gaya gue nih, usap-usap sabun. Cusi tangan. Atau misalnya kalian kayak, buat senatural mungkin, misalnya kayak angkat tangan satu ke sini. Atau nggak, kalian juga bisa megang dagu. Kalau misalnya mau ekstrim lagi, kalian bisa megang kepala kayak gini. Jadi explore tangan perbanyak referensi. Nah, kalau kita bicara kaki, itu juga bisa kalian explore seperti apa. Kalian bisa pilih pose normal. Terus kalian juga bisa pose seperti ini. Kayak mau jalan. Kayak jalan juga. Atau kayak mau melompat. Kalau lain juga bisa ngilang seperti ini. Kalau mau agi juga bisa. Ini kaki-kaki agi nih, biasanya ini. Iya kan. Nah, jadi kayak gitu tuh. Yang kedua, kalian bisa explore kepala, tangan, dan kaki. Nah, itu kalian harus perbanyak referensi. Karena model profesional, kalau kita misalnya foto katalog, itu harus udah nggak mikir. Dan gayanya juga nggak bisa monoton-monoton doang. Jadi kayak harus bisa bener-bener berubah-ubah. Nanti di akhir gue akan contohin gimana caranya, kalau misalnya model profesional itu foto untuk katalog. Selanjutnya yang nomor tiga adalah ekspresi. Ekspresi, ini adalah penting banget karena ini nyawa dari sebuah foto. Nah, ekspresi itu dari mana? Kalau gue selalu bilang ekspresi itu adalah bagian dari tiga hal yang berkesenambungan. Yaitu adalah dari inner monologue, dari mata, dan juga bagian mulut ini. Jadi itu bukan salah satu misalnya ya. Contohnya gini deh. Oke, misalnya kalian ketawa. Kalau ketawa mulutnya doang, tapi mata nggak berbicara, dan juga di dalam pikiran kita mikirnya kemana-mana, pasti akhirnya aneh. Weird banget dan juga jadinya awkward. Jadi jelek gitu. Jadi kalau kalian mau berekspresi, inner monologue, mata dan juga mulut itu harus berkesenambungan, bersinergi. Contoh lagi misalnya nih, fierce. Ini semuanya nyambung ya. Ini semuanya bersinergi. Nah, itu. Jadi kayak gitu contohnya. Tadi ya, kelihatan ketika gue ketawa cuma bibirnya doang, kan nggak kelihatan ya. Ekspresi bahagia itu ketika gue contohin yang fierce, dari inner monologue gue mainin, dari mata gue mainin, dan juga bibir gue mainin, jadi bersinergi. Akhirnya benar-benar kuat. Moodnya yang kita mau. Nah, yang nomor empat. Ini juga nggak kalah penting nih. Kita harus sadar kamera. Kenapa? Karena mode profesional, itu kita kalau ngambil foto kan nggak cuma sekali dua kali, tapi akan banyak gitu. Banyaknya di baju, banyak angle yang diambil. Jadi, kita ini harus sadar kamera. Sadar kamera ini yang gue maksud apa? Jadi, kita harus tahu, ini diambil close up, setengah badan, atau full body. Jadi, kita nggak harus setiap kita foto, fotografer ngasih, oke ini full body ya. Oke ini close up ya. Jadi, nggak biasanya kalau kita foto, kita udah cepat, 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 kita udah harus sadar kamera. Angle ngambil dari sisi mana, dari atas, low angle, atau high angle. Jadi, makanya kita juga perlu tahu knowledge tentang kamera. Dari lensa yang dipakai, lensa fixed, atau lensa wide, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi, sadar kamera itu penting, kalau ini sih memang lebih ke experience. Kalian makin banyak pengalaman, kalian akan makin mudah juga untuk memahami yang gue maksudin nih, sadar kamera itu seperti apa, gitu. Alright, dan yang terakhir, ini adalah, you know your best angle. Nah, ini juga penting banget, satu elemen yang sangat penting, karena ini akan memperlancar para model profesional ini kerja, gitu. Dan juga bisa menghasilkan foto yang maksimal, gitu. Karena kalau kita tahu best angle, pasti kalau kita tunjukkan best angle kita, fotonya akan jauh lebih bagus. Tapi bukan berarti, kita setiap foto harus melalui dari best angle kita terus. Jadi, tetap kita harus explore angle-angle yang lain, dan pastinya kita harus banyak latihan. Gimana caranya, kalau bukan best angle kita, itu supaya nggak jadik-jadik amat, gitu. Jadi, tetap kita harus latihan juga untuk selain best angle kita. Tapi, kita harus tahu, best angle kita di mana, jadi kita bisa memperlancar untuk mudah kita dalam bekerja, gitu. Nah, gimana caranya tahu your best angle? Ada videonya gue pernah buat, loh, gitu. Jadi, kalian bisa cek lagi link-nya ada di sini, oke. Nah, itu dia 5 tips dari Jay. Gimana caranya foto seperti model profesional. Nah, sekarang yang Jay tadi bilang, Jay akan kasih contoh nih, gimana misalnya kalau Jay foto untuk katalog, oke. Jadi, kan gerakannya itu banyak, tuh. Jadi, nggak tanpa pause, yang ternyata ada mungkin 10 gerakan, jadi. Let's try. Oke, jadi, kira-kira seperti itulah kalau kita foto untuk katalog, tapi untuk vision, kurang lebih sama, memang cuman, kalau untuk foto high vision, emang ada special treatment, tapi kurang lebih, biasanya seperti itu. Yes, dan semoga itu bisa berwakal buat kalian, dan kalian kalau happy, kalau senang, bisa di-share ke teman-teman kalian juga, ya. Dan pasti jangan lupa di-subscribe, di-like, dan juga komen kalau ada konten video apa yang kalian pengen Jay buat, silahkan di bawah ini. Dan juga kalau mau di-kritik, silahkan juga. Mau jadi haters, silahkan juga. Nggak masalah. Oke, semoga jangan ada haters, ya. And all right, always be careful because you are blessed. I'll see you on next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax